nomor 9 an object in free fall from a height of each without initial velocity jadi ini sebuah benda yang jatuh bebas jatuh bebas ini adalah ground dalam ketinggian H, disini ketinggiannya adalah misalnya H1 sama dengan H oke atau H sama dengan ini ketinggian H ini ketinggian H oke kemudian the ratio between potential energy of the object and kinetic energy of the object at height, pada ketinggian ini ketinggiannya adalah bukan H, tapi 1 per 8 H jadi anggap saja tidak apa-apa, ini H1 sama dengan H disini adalah H2 adalah 1 per 8 H oke kemudian disini adalah ada kekakalan energi ya disini EM1 EM1 disini EM2 EM2 oke kemudian kemudian H1 ini adalah H ya maka dan H2 adalah 1 per 8 H artinya lebih enak kalau kita jadikan H2 ya ini misalnya 1 per 8 H itu adalah T gitu ya maka H ini adalah 8 T ya oke karena kita nanti fokusnya pada disini di pertanyaannya the ratio between potential energy of the object and kinetic energy of the object at height jadi yang kita bandingkan nanti disini ya EM2 adalah EK EP2 ya EP2 EP2 ya EP2 ditambah EK2 dan yang ditanyakan adalah perbandingan EP2 banding EK2 nya EP2 dibanding EK2 yang ditanyakan itu ini oke kita tahu kalau disini adalah EP1 tambah EK1 nah enaknya karena disini an object in every fall ya from height without initial velocity dapat kita ketahui V0 nya sama dengan 0 artinya EK2 nya adalah 0 dan ini besarnya adalah MGH ya atau MG 8T oke MG8 TH nya itu adalah 8T nah sekarang EM1 kekekalan energi ya kekekalan energi tetap kekekalan energi ya EM1 sama dengan EM2 EM2 artinya MGH atau MG8T ya sama dengan nah disini tingginya adalah T disini EM2 nya ini adalah MG ya disini T ya H nya adalah T ditambah EP EP EK maaf EK2 EK2 ya EM2 catatan ya EM2 adalah EP 2 tambah EK2 ya dan yang kita bandingkan itu ini kondisi di saat 2 ini kita geser ke kiri maka 8 MGT 8 MGT dikurangi MGT sama dengan EK2 ya dan disini adalah 7 MGT kita tahu bahwa EP2 ini adalah MGT ya kalau EP1 adalah MGH atau MG8T ini penting untuk ditahui sama dengan EK2 MGT ini adalah EP2 7 EP2 sama dengan EK2 maka EP2 dibanding EK2 sama dengan 1 per 7 artinya apa EP2 dibanding EK2 adalah 1 dibanding 7 dan jawabannya adalah yang E seperti itu cara mengerjakannya kemudian kemudian kemudian